Sesampainya Dimension Deddy panggil Gabriela senang melihat Kenzo sudah datang Dan langsung memeluk Deddynya Kenzo pun menghentikan langkahnya tepat di ruang tamu Melihat adik dan putri kecilnya sedang menonton sambil ngemil Ayo Ded, kita pelgi Ujar Gabriela tersenyum dan tidak sabaran Iya sayang, Deddy mau ke kamar dulu ya Ucap Kenzo mencium pipi gembul putrinya Dan Ded, Ella sama auntie ayah pakaian kami Udah dalam kopel dimasukkan mami tadi Ujar Gabriela dengan antusias Membuat Kenzo melirik koper di sebelah sofa Hehehe, terus kenapa kopernya ada dua? Tanya Kenzo menyerngit Apa pakaian adik dan putri kecilnya ini berbeda? Oh, itu pakaian kak Ian sama kak IEL satu kopel Dan satu lagi punya Ella sama auntie ayah digabung Ded Jelas Gabriela dengan antusias Membuat Kenzo tersenyum dengan penjelasan putrinya Hmm, mami Ella mana? Tanya Kenzo menata putrinya dalam gendongannya Kayaknya dalam kamar dad, ujar Gabriela Dengan wajah sedikit bingung karena lupa maminya kemana tadi Mbak Ella, tadi kak Queen ada di taman belakang Jawab Raya membuat Kenzo tersenyum Yaudah, nonton aja dulu sama auntie Ella Daddy mau lihat mami Ella dulu Ujar Kenzo tersenyum menurunkan putrinya dari gendongannya Iya, dad, ujar Gabriela tersenyum Dan kembali duduk di samping antinya Kenzo pun langsung melangkah ingin ke taman Namun terhenti Bos, sahabat James saat bersamaan mereka berjumpa Hmm, James Kumpulkan semua pelayan dan pengawal mansion sekarang Tekan Kenzo menatap James Awalnya ingin melihat istrinya Akhirnya ia urungkan Karena ada hal yang lebih penting ia lakukan Baik, bos Ujar James menganggu dan melangkah menghidupkan mikrofon mansion Untuk memanggil semua pelayan dan pengawal mansion Agar berkumpul Nah, kenapa suamimu menyuruh orang pada kumpul? Tanya Aisyilah heran Queen juga gak tahu, mam Ayo kita lihat Dan diangguki oleh Aisyilah Di ruangan kumpul mansion Semua pengawal dan pelayan sudah berjejeran Sesuai dengan tempat masing-masing Dan hanya bisa menunduk melihat tatapan tajam Dari tuan majikan mereka Di dalam mansion Walaupun sudah ada orang tua dari Kenzo Namun semua pengawal dan pelayan Hanya takut pada tuan majikan pertama mereka Yaitu Kenzo Sebelum orang tua Kenzo ada di mansion ini Mansion pertama keluarga Alexander Kembali direnovasi oleh Kenzo Hingga mansionnya semakin besar dan sangat mewah Kekayaan Alexander dulu masih sangat kalah Dengan kekayaan yang dibangun oleh Kenzo Hingga hasil kerja kerasnya Perusahaan dan kekayaan mereka Semakin maju dan berkembang Semua anggota keluarga Alexander sudah berkumpul Dengan rasa penasaran Apa yang akan disampaikan oleh tuan mansion ini Honey ada apa sih Tanya Queen penasaran Dengan memegang lengan Kenzo Dan langsung duduk di samping suaminya Nanti kau tahu sendiri sayang Ujar Kenzo dengan tangan mengelus lembut-rambut istrinya Membuat semua pengawal dan pelayan menundukkan pandangannya Melihat kemesraan tuan dan nyonya mereka Kak Ujar Raya tersenyum manis Dan langsung duduk di pangkuan kakaknya Melihat itu membuat Gabriela dengan cepat Duduk di pangkuan dadinya juga Membuat Kenzo mengelah nafas Walaupun berat Keduanya tidak seberapa baginya Sayang duduk di pangkuan mami aja mau Tawar Queen Melihat suaminya tidak bisa memandangi orang lagi Karena tertutup dengan tubuh adik dan putrinya Nggak mau mam Ujar Gabriela dengan cemberut Sayang pasti tubuh kalian berat Nggak kasihan sama dadi Ella dan kakak Raya Tutur Queen memandangi keduanya Kak Ayah tidak belat kan Tanya Raya dengan tersenyum Iya dad Ella juga tidak belat kan Ucap Ella dengan tersenyum manis Membuat Kenzo mengelah nafas Panjang Mau marah tidak bisa Yang duduk di pangkuannya aja Anak dan adiknya sendiri Duduk di pangkuan kakak aja Ujar Gabriela berdiri dari duduknya Dan langsung menggendong adik kecilnya Dan kembali duduk Melihat itu membuat semua orang menahan tawa Melihat wajah kesal putri kecil itu di pangkuan kakaknya Yang tidak bisa berkutik sama sekali Hanya terlihat wajah kesal Dan bibir yang mencebi Terlihat oleh mereka Jika sudah berhadapan dengan kakak tertua mereka Dipastikan mereka tidak akan bisa berkutik atau bertindak Sini sama kakak aja Ujar Gabriela sedikit kasian Melihat adik kecilnya yang sudah diam Iya kak Ujar Gabriela tersenyum senang Dengan pelan langsung turun dari pangkuan kakaknya Gabriela Membuat Gabriela was-was melihat wajah datar dan tatapan kakaknya Padanya yang sedikit horor baginya Gabriela yang sudah di pangku kakak Gabrielnya membuatnya sangat lega Sedangkan raya kecil selalu tersenyum dan senang Dengan bersandar di tubuh kakaknya Kenzo sebenarnya ini ada apa? Tanya Franz penasaran Membuat yang lainnya juga menunggu jawaban dari Kenzo Dengarkan semua yang aku katakan Tekan Kenzo dengan suara yang lantang Membuat mereka semua langsung menyiapkan pendengaran yang tajam Yang merasa memiliki rasa ketidaksukaan terhadap siapapun dari anggota keluarga Dimension ini Silahkan mengaku Jika tidak, aku sendiri yang akan memanggil kalian dan menghukumnya Yaitu hukuman mati Tekan Kenzo dengan suara lantang dan dingin Mendengar itu membuat semua pengawal dan pelayan itu ketakutan dan saling memandangi Mereka tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh tuan mereka Dengar Dimension ini sudah ada alat canggih yang dipasang Siapa yang berani melukai anggota keluarga mission ini atau melakukan pengkhianatan Maka kalian akan langsung mati di tempat sebelum melakukan apa yang kalian rencanakan Saga letakkan alat itu untuk mendeteksi tubuh mereka Jelas Kenzo membuat semua pelayan dan pengawal ketakutan apa yang akan dilakukan oleh tuan mereka Dengan sigap Saga langsung mengeluarkan alat itu dan meletakkannya di meja depan bosnya Ayo tempelkan tangan kalian satu persatu dari kalian ke alat ini Ujar Saga membuat semua pengawal dan pelayan langsung bergerak apa yang diperintahkan Semua anggota keluarga Alexander hanya menonton Dan heran apa yang sedang dilakukan oleh mereka Kak Ayah juga mau Ujar Raya tersenyum dan ingin turun dari pangkuan kakaknya Membuat Kenzo menahannya Kak Raya menetap harap kakaknya Itu gak bisa untuk Raya Emang untuk apa kakak harus mengetahui apa isi hati Raya Ujar Kenzo dengan mengambil tangan adiknya Dan meletakkannya di dada adiknya Emang itu bisa mendeteksi sualah hati Dad Tanya Gabriela entusias Otaknya sangat cepat berjalan membuatnya langsung bertanya Iya bisa Bagi yang memiliki hati yang busuk untuk keluarga Alexander Maka peluru pistol akan otomatis muncul dan langsung bersarang tepat di jantung Yang melakukan pengkhianatan Ucap Kenzo dingin dan lantang Membuat mereka semua ketakutan Akhirnya Satu persatu dari pengawal dan pelayan Mention sudah selesai Melakukan pendeteksi tubuh mereka di alat canggih itu Ayo Sekarang mengaku siapa yang memiliki hati busuk pada keluarga Mention ini Ujar Kenzo menatap tajam mereka semua Membuat pelayan dan pengawal hanya menunduk tidak menyaut dan mengaku Setelah beberapa saat kemudian Kenzo memandangi mereka semua Dan tidak mendapatkan jawaban sama sekali dari pengawal dan pelayannya Kalian ingat Apa yang aku katakan hari ini berlaku untuk seterusnya Ujar Kenzo membuat semua pengawal dan pelayan merasa lega dan langsung bubar dari hadapan tuan mereka Hany tidak ada yang berkhianat ya Tanya Queen penasaran Untuk sekarang tidak ada sayang Aku hanya tes mereka Ujar Kenzo menatap istrinya Pelayan yang sudah bertahan lama di Mention ini tidak pernah berkhianat padaku Hanya saja pelayan baru atau pengawal baru yang baru masuk Ataupun ada yang menyamar jadi pelayan atau pengawal Mention kita Jelas Kenzo Ia sangat menandai pelayan dan pengawal yang sudah lama mengabdi padanya Saga lain kali jika memasukkan pengawal atau pelayan baru selidiki yang detail dulu tentang mereka Ujar Kenzo Baik siap bos Jawab Saga Dan satu lagi James membuatkan alat canggih lain berupa alarm untuk pengenalan diri dari semua pelayan dan pengawal Letakkan tepat di depan pintu Mention Jika ada yang menyamar menjadi pelayan atau pengawal Maka mereka akan terdeteksi dan tidak akan bisa masuk ke dalam Karena adanya bunyi alarm tersebut Lakukan saat sebelum mereka bekerja Jelas Kenzo panjang lebar Baik bos dan saya akan membuatnya Ujar James menganggup paham Sedangkan Raya tidak fokus apapun yang dikatakan oleh kakaknya Pandangannya hanya pada mulut kakaknya yang sedari tadi mengoceh Kak, kenapa kakak tidak bisa diam sedari tadi Cerca Raya membuat telinganya berdengung mendengar ocehan kakaknya yang tidak bisa diam Kau ini Ujar Kenzo mencubit gemas kedua pipi gembul adiknya Hahaha Sandainya orang lain yang berkata seperti itu Dipastikan mereka hanya tinggal nama Batin Saga tersenyum Dad, kapan kita jalan-jalannya? Kami sudah siap-siap nih Dad Tanya Gabriela tidak sabaran dengan memasang Wajah cabinya Besok aja bagaimana? Tanya Kenzo seketika Daddy Teriak Gabriela kesal dibohongi dadinya Seketika nyali Kenzo menciut melihat raut wajah istrinya yang sudah berubah dalam penatapnya Ayo sayang kita ke kamar Ucap Queen menggendong putri kecilnya dengan memasang wajah dingin pada suaminya Sayang aku tadi hanya bercanda Ayo kita pergi sekarang Bujuk Kenzo langsung berdiri mengikuti langkah istrinya sambil menggendong adiknya Namun Queen tidak menyaut ucapan suaminya dan terus melangkahkan kakinya Sepertinya menantu kita menjadi penakluk pria kejam itu Tawa Franz melihat wajah putranya yang memelas Mas jangan asal bilang dia itu putra kita bukan pria kejam Cetus Aishila dan langkah dan langsung melangkah ke kamarnya Nah kan salah bicara lagi Ujar Franz frustasi dan langsung mengejar istrinya Kak kakek sama daddy sama-sama takut sama nenek dan mami Ujar Gabriel menggeleng menatap heran orang tua dan kakek neneknya Hmm iya jawab Gabriel menganggu Akhirnya semua orang pun bubar ke kamar masing-masing atau melakukan aktivitas mereka yang tertunda Sayang tadi aku hanya bercanda Kila Kenzo dengan memeluk istrinya dari belakang Sedangkan Gabriela dan Raya yang sudah pastinya diusir oleh ketua mafia ini Dengan berbagai bujuk rayunya pada anak dan adik kecilnya itu Sayang jangan diemin aku Ucap Kenzo dengan kepala bersendar di kepala istrinya Honey bolehkah aku meminta sesuatu padamu Tanya Queen dengan pandangan lurus ke depan tanpa melihat suaminya Sayang langsung bilang aja apapun akan aku berikan dan kabulkan permintaan istri cantikku ini Ujar Kenzo tersenyum dan mencium ceruk leher istrinya Mendengar itu Queen langsung membalikan tubuhnya menghadap Kenzo dengan tangan memeluk mesra leher suaminya Aku hanya menginginkan kau keluar sebagai mafia Dan tidak berurusan lagi dengan dunia bawah tanah Ucap Queen seketika membuat senyum di wajah Kenzo hilang seketika Dan menatap dalam istrinya Sayang pasti akan aku lakukan jika situasi kita sudah aman Jika aku keluar sekarang sangat berbahaya untuk kenyamanan keluarga kita sayang Mengertilah Jelas Kenzo dengan tatapan dalam pada istrinya Mendengar perkataan suaminya membuat Queen terdiam Sayang percayalah padaku aku hanya menginginkan kenyamanan untuk keluarga kita Jika aku keluar aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya Ujar Kenzo berusaha meyakinkan istrinya yang hanya diam tanpa menyaut ucapannya Hmm jawab Queen seadanya Sayang kau marah Tanya Kenzo was-was Tidak honey Kalau itu pilihanmu aku akan mengikutimu Ujar Queen tersenyum membuat semangat Kenzo Kembali mendengar perkataan istrinya Sayang ayo sekarang kita berangkat Ucap Kenzo tersenyum Bukannya besok ketemu honey Tanya Queen menyengit Sekarang aja sayang Aku hanya bercanda tadi Ingin melihat reaksi putri kecil kita Ujar Kenzo tersenyum Au sakit sayang Lu Kenzo memegang perutnya kena cubitan dari istrinya Jangan suka usil sama putriku Cercah Queen menatap sini suaminya Sayang dia juga putriku Putri kita sayang Ujar Kenzo tidak terima Iya iya jawab Queen dengan malas Sepertinya istriku ini pengen dihukum Isi Kenzo tersenyum mendekat istrinya dari belakang Ayo kita pergi sekarang Ujar Queen dengan cepat Menghindar dari tatapan mesum suaminya Baiklah aku akan menghukumu nanti di dalam pesawat Ujar Kenzo dengan tersenyum menyeringgai Membuat Queen sulit menelan ludahnya Ayo honey kita pergi Ujar Queen tersenyum dengan mengalihkan pembicaraan Iya sayang Ujar Kenzo tersenyum dengan maksud tertentu Membuat Queen menghela nafas panjang Setiap keinginan suaminya pasti akan tercapai Kenzo dan Queen langsung keluar kamar Dan Kenzo pun langsung menghubungi anak buahnya Agar bersiap-siap termasuk dengan orang tuanya Asih kita pergi Teriak Gabriella kesenangan Membuat mereka semua menutup telinga Dengan suara cempreng putri kecil ini Ella jangan berteliak Cetuslah Raya melototkan matanya Apalagi Gabriella dekat dengannya Yang pasti telinganya yang paling berdenung Dengan suara cempreng Gabriella Hehehe Ujar Gabriella cengengesan Ayo kita pergi Ujar Kenzo menggendong adik dan putri kecilnya Kek Gustaf juga pengen digendong Rengek Gustaf pada Franz Melihat semua anak-anak Mesya digendong masing-masing oleh daddy dan maminya Hehehe Ayo sini Ujar Franz tersenyum membuat Gustaf kegirangan Dan langsung memeluk kakeknya Semua anggota masuk ke dalam mobil Dan akan berhenti tepat di persimpangan tempat biasanya Yaitu bandara milik Kenzo pribadi yang pastinya sangat mewah Beberapa saat kemudian Gerbang bandara dibuka lebar oleh penjaga atau pengawal Kenzo Yang bertugas di bagian penerbangan Asik kita kan terlebang Teriak Ella Kesenangan membuat Queen tersenyum mencium pipi putrinya Yang ada di atas pangkuannya Ella yang terlebang itu pesawatnya Bukan kita Cerca Raya meluruskan ucapan keponakannya Benar-benar Gen dari keluarga Alexander Bukan anak-anak sembarangan yang terbilang sangat pintar semua Mendengar ocehan kedua putri kecilnya itu Membuat mereka menggeleng tersenyum Mana ada anti Pesawatnya terbang Kita juga ikut terbang Jawab Gabriella Membela atas jawabannya Pokoknya yang terbang itu pesawatnya Jatuh seraya dengan kesal Kita juga ikut terbang Cerca Gabriella tidak mau kalah Astaga Kenapa aku memiliki putri Dan cucu perempuan yang sama-sama cerewet Dan tidak mau kalah Gumam Franz menggeleng Jaga bicaramu mas Aku sangat menginginkan cucu dan anak perempuan Cetus Aishila menatap sini suaminya Berarti aku dan Lingga tidak dianggap gitu mam Cerca Kenzo menatap kesal maminya Yang sangat membedakan anak laki-laki dan perempuan Astaga Kenzo Kau sudah besar Mana mungkin mami memeluk-peluk lagi Seperti adik kecilmu itu Dan cucu mami itu Mami tidak pernah membedakan siapa anak dan cucu mami Walaupun keinginan mami sudah tercapai Mendapatkan cucu dan anak perempuan Namun mami tidak pernah membeda-bedakan anak-anak mami Baik itu kandung maupun anak angkat Jelas Aishila terang-terangan Karena ia sangat tidak mau anak-anaknya menjadi salah paham Mereka semua yang mendengarnya membuatnya terharu Dengan ucapan tulus dari maminya Mendengar itu Franz langsung memeluk-mesra istrinya Membuatnya bangga dan bersyukur mendapatkan istri sebaik ini Ayo sekarang kita masuk Ucap Kenzo dengan merangkul istrinya Mendengar ucapan Kenzo Semua anggota keluarga langsung masuk ke dalam Aku tidak menyangka Hanya menjadi bawahan bos Tapi berakhir sebagai anak angkat Dari orang tua bosku sendiri Terima kasih Tuhan Aku mendapatkan keluarga yang tidak memandang jabatan dan materi Batin James Sangat bersyukur dan beruntung Mendapatkan keluarga seperti keluarga bosnya Suatu hal yang tidak terduga pada dirinya yang mendapatkan suatu keberuntungan ini Dengan arahan pengawal Kenzo membuat mereka tahu di mana letak kamar mereka masing-masing Dad, Mom, Ella sekamal sama anti kecilnya Ujar Gabriela menatap harap orang tuanya Baiklah Ujar Kenzo paslah daripada harus mendengar ocehan putri Dan adiknya yang hanya membuat pusing Telus siapa kawan Gustaf sekamal Tutur Gustaf dengan wajah yang cemberut Sama Mami aja sayang Tawa Queen merasa lucu Melihat wajah imut putranya yang sedang cemberut Tidak, Gustaf tidur sama Kak Gabriel dan Kak Gabriel ya Ujar Kenzo dengan cepat membuat mereka semua menatapnya Dad, Rengek Gustaf menatap harap dadinya diizinkan tidur bersama Sini sayang, ada yang didikatakan Ujar Kenzo tersenyum dengan niat membujuk putra kecilnya Membuat Aishila dan Franz menggelengkan kepalanya Melihat putranya berusaha membujuk cucu mereka Kenzo langsung membisikkan sesuatu pada putra kecilnya Dad, kenapa kami tidak boleh dengar Cetus Gabriela menatap kesal keduanya Rahasiakan sayang Ujar Kenzo tersenyum mencium pipi putranya Membuat Gustaf tersenyum dengan memeluk leher dadinya Mereka berkumpul tepat di ruang tamu Di dalam pesawat yang sudah mendarat ke tempat yang dituju Sesuai dengan ucapan ketua mereka Pesawat pribadi yang isinya seperti sebuah mansion mewah yang tentunya Yaudah kalau gitu Ella sama anti kecil tidur sama daddy Ujar Gabriela tersenyum tanpa dosa Membuat mereka menahan tawa melihat wajah masam Kenzo Yang berusaha membujuk putranya Sekarang putrinya pula yang bertingkah Tidur di tempat masing-masing Ucap Kenzo dingin Dan melangkah pergi dari tempatnya Membuat semua menghala nafas dengan pria ini yang cepat marah Hehehe nak Suamimu sudah ngambek tuh Pergi susul gih Ucap Aishila tersenyum Menelapin tingkah putranya Iya mam Ucapin Tersenyum Elah Kakak Kenzo kan udah malah Cercah Raya merasa khawatir Melihat wajah kakaknya yang terlihat marah Elah juga Cercah Gustaf menyalahkan adiknya Membuat Gabriela melototkan matanya Mana ada salah Elah Daddy aja tuh yang lemah Cepat melajuk kayak kakak Cetus Gabriela tidak terima Dan menyamakan kakaknya Gustaf dengan dadinya yang cepat merajuk Mendengar itu membuat Gustaf melototkan matanya Huh Sabal Gumam Gustaf pada dirinya sendiri Dengan mengelus dadanya Astaga ya benar aja bos dibilang lemah Batin saga menggeleng Memang benar-benar hanya keluarganya yang berani mengatai-ngatai bosnya Sedangkan Gabriel dan Gabriel hanya duduk bersantai Tanpa mendengarkan ocehan semua orang di sekitarnya Bersambung